Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Ikan hias, khususnya predator, punya jenis yang cukup beragam. Tidak hanya beragam bentuk, tapi juga beragam harganya. Harga ikan hias predator pun bervariasi mulai dari yang ribuan, puluhan ribu, bahkan sampai jutaan. Tapi biasanya, ikan hias predator yang punya harga ratusan ribu, bahkan jutaan, membuat sebagian kita berpikir dua kali sebelum membelinya. Untuk itulah, kita semua perlu sekali referensi jenis ikan hias predator yang punya banderol harga yang bahkan bocil pun bisa membelinya. Di mana harga ikan hias predator ini tidak sampai 50 ribu rupiah. Lalu apa saja ikan tersebut? Sebelum mulai, jangan lupa klik like pada video ini. Jika sudah, silakan tonton video ini sampai habis ya. Pada urutan pertama, ada yang namanya ikan platidoras. Ikan ini punya tampang yang sangat menarik kalau kita lihat. Dari segi corak, warna tubuh ikan platidoras adalah kuning dengan strip horizontal berwarna hitam. Ikan platidoras duri pelindung kecil dan melengkung di sepanjang tubuhnya. Tentu duri pelindung kecil tersebutlah yang membuatnya unik dan terlihat eksotis. Soal makanan, ikan platidoras biasanya memakan cacing darah, cacing tanah, ikan, bahkan pelet. Mengingat ikan ini adalah ikan omnivora sehingga bakal lebih fleksibel soal makanan. Oh iya, soal harga, ikan platidoras ini bisa kamu banderol dengan harga 8 ribu rupiah untuk ukuran 6 cm. Kemudian, pada urutan kedua, ada yang namanya ikan canamaru. Kalau canamaru ini bisa dibilang memang salah satu ikan hias yang sangat populer. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, ikan canamaru memiliki corak yang begitu indah. Warna tubuh pada ikan canamaru adalah oranya kekuningan pada bagian bawahnya. Sedangkan pada bagian atas, tampak berwarna dominan hitam. Tidak berhenti sampai di situ saja keindahannya. Di samping tubuhnya pun ada semacam corak-corak bunga berwarna hitam dengan pinggiran putih. Jika kita menyinggung soal harga, ikan canamaru bisa kamu angkut dengan harga 25 ribu rupiah untuk ukuran 6-7 cm. Selanjutnya, pada urutan ketiga, ada yang namanya ikan ratel catfish. Ia juga jadi salah satu ikan yang banyak digemari karena mulutnya yang sangat imut. Bentuk dan perpaduan warna merah pada ekor ratel catfish kontras dengan warna putih pada bagian perut dan hitam pada bagian atasnya. Dan yang paling menarik perhatian adalah ukuran kepalanya yang besar dan melebar mirip tokoh Doraemon. Bentuk kepalanya inilah yang membuatnya terlihat lucu dan mengemaskan. Ikan ratel catfish termasuk ikan predator yang sangat ragus bahkan memakan tankmate sekalipun. Dan kamu bisa banderol ikan ini dengan harga 40 ribu rupiah untuk ukuran 6-7 cm. Berikutnya, pada urutan keempat ada yang namanya ikan oskar. Keperawakan ikan oskar ini begitu sangar apalagi dengan rahangnya yang agak besar membuatnya nampak galak. Walaupun ikan ini sedikit jahil dan usil, namun tidak sampai membuat luka atau bahkan mati terhadap tankmate-nya. Lain lagi ceritanya apabila tankmate oskar berukuran terlalu kecil karena bisa jadi mangsanya. Jika kita lihat, ikan oskar punya warna yang cukup menarik. Bahkan variasinya cukup banyak mulai dari yang menyerupai batik sampai corak ala-ala harimau. Kalau kamu ingin membanderol ikan oskar ukuran 7 cm, kamu bisa merokok kocek sampai 25 ribu rupiah. Kemudian, pada urutan kelima ada yang namanya ikan belida. Ikan yang satu ini sangat menarik karena tubuhnya mirip seperti pisau. Apalagi untuk jenis ikan belida bangkok yang memiliki hiasan bulat-bulat berwarna hitam dengan pinggiran putih keemasan di badan sampingnya. Ikan belida merupakan ikan predator yang sangat handal. Tubuhnya yang menyerupai pisau ditambah dengan mulutnya pada bagian bawah lebih melengkung ke atas, membuat mangsa sulit sekali berkutih. Kalau kita menyingung soal harga, ikan belida bisa kamu dapatkan dengan harga 35 ribu rupiah untuk ukuran 7 cm. Lalu pada urutan ke-6, ada yang namanya ikan aligator spatula. Ikan aligator merupakan ikan predator dengan kepala buaya. Kepala buayanya ini yang membuat ikan aligator punya daya tarik tersendiri. Ditambah warna tubuhnya yang cenderung gelap membuat ikan aligator spatula makin menyeramkan. Apalagi karena faktor ikan aligator spatula yang mudah dipelihara membuat orang semakin kepicut untuk memeliharanya. Jika kita membahas harga, ikan aligator spatula cukup kamu dapatkan dengan harga 35 ribu rupiah untuk ukuran 12-13 cm. Terakhir pada urutan ke-7, ada yang namanya ikan red belly tiranhe. Tentu ikan yang satu ini sekilas akan muncul kalau kita membayangkan ikan yang ganas dan bergerombol. Namun siapa sangka, ikan red belly tiranhe yang merupakan ikan predator menyeramkan tersebut sering dipelihara. Ikan red belly tiranhe suka makan ikan-ikan kecil. Kamu cukup menyiapkan akwarium yang panjangnya sekitar 1 meter dan ikan tiranhe bisa kamu nikmati pemandangannya. Dengan giginya yang tajam, tentu akan menjadi tontonan indah ketika ia menyantap mangsa. Soal harga, ia bisa kamu bandrol seharga 5 ribu rupiah untuk ukuran 3-4 cm. Wah, ternyata murah juga ya. Nah, jadi itulah 7 ikan hias predator yang harganya di bawah 50 ribu rupiah. Sehingga sangat cocok buat kamu yang punya budget sangat sedikit. Gimana, manakah ikan yang bakal kamu beli jika punya 50 ribu rupiah? Tulis di kolom komentar ya. Oh iya, kalau kamu ingin request ikan atau kura-kura apa yang akan dibahas di video selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan like video ini. Serta nyalakan juga notifikasinya ya. Oke nakama squad, sampai jumpa di video-video nakama akuatik selanjutnya ya. Daaaah! Terima kasih telah menonton!